mak aku menggunakan satu ekor ayam dan ini untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman nah kemudian setelah bumbu-bumbu yang dihaluskan kita blender seperti ini langsung aja kita panaskan minyak dan kita tumis seperti ini ya teman-teman sampai dia wangi sedikit berubah warna dan sedikit menyusut dan selanjutnya langsung aja kita masukin serainya seperti ini kemudian kita tambahkan daun salam dan kita tambahkan juga daun jeruk dan kita tambahkan juga lengkuas atau laus kemudian kita tumis secara bersamaan seperti ini ya teman-teman nah ini bumbunya udah wangi udah masak dan udah menyusut juga ya teman-teman langsung aja ini aku mau masukin ayamnya ke dalam bumbunya seperti ini kita masukin semua terus kita tambahkan dengan air air airnya gak setelah banyak ratain aja dengan ayamnya ya seperti ini kemudian setelah itu aku mau tambahin kecap nih 2 senok makan kecap langsung aja kita masukin ke dalam ayamnya seperti ini terus aku masukin juga asam jawa ini asam jawanya sebanyak setengah senok makan terus kita masukin nih lada bubuk ketumbar bubuk bubuk garam dan gula aren secukupnya ya teman-teman kemudian kita ratakan dan kita ini kita rebus sampai mendidih dan sampai airnya juga menyusut ya teman-teman sampai benar-benar masuk ke dalam meresap ke dalam daging ayamnya nah ini ayamnya sudah mendidih dan kita terus rebus ya sampai menyusut seperti ini nah ini sambil kita bulak-balik ya ini aku mau bulak-balik ke sisi sebelahnya nih teman-teman bisa lihat seperti ini nah ini akhirnya sudah menyusut ya teman-teman bumbu-bumbunya sudah meresap ke dalam ayamnya ini langsung aja mau aku angkat dan aku sisihkan kemudian bumbunya mau aku ambil nih ini aku mau ambil sebagian sisa adapan bumbunya kemudian aku tambahkan 2 sendok makan kecap manis seperti ini teman-teman bisa lihat dan setelah itu langsung aja aku aduk-aduk ya sampai kecap manis ini tercampur rata dengan sisa bumbu ayamnya dan ini nanti akan aku gunakan untuk bahan olesan saat aku membakar ayamnya nanti oke ini sudah tercampur rata langsung aja kita siapkan alat pembakarnya seperti ini kemudian kita bakar ayamnya ya teman-teman seperti ini nah ini aku mau olesin dengan sisa adapan bumbunya tadi yang sudah aku campur dengan kecap manis kita bulat balik ya teman-teman ini mau aku balik ke sisi sebelahnya nah ini sebelahnya sudah matang kemudian aku balik ke sisi sebelahnya juga ya teman-teman dan aku olesin lagi sama bumbunya tadi masya Allah ini aromanya wangi banget teman-teman pokoknya teman-teman wajib coba ya nanti buat nah ini sudah masak nih ayamnya nih mau aku angkat dan aku sisihkan nih lihat ini nih cantik kan warnanya nah ini langsung aja ya kita angkat dan kita sisihkan oke alhamdulillah hiropil alamin ayam bakar yang simpel ini sudah jadi udah masak ya teman-teman nih lihat nih daging yang empuk banget bumbunya meresap sampai ke dalam pokoknya rasanya ini enak banget ya teman-teman nah teman-teman bisa coba ya nanti buat di rumah caranya juga gampang kan hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau buat ikan bakar yang enak dan mudah cara pembuatannya mau tahu caranya langsung aja ditonton videonya sampai selesai ya dan ini untuk bahan-bahan yang pertama aku menggunakan satu ekor ikan terapulu ini udah aku cuci bersih dan untuk lalapannya ada timun dan kemangi serta untuk sambal mentahnya ada tomat cabai rawit dan jeruk dan saya juga menggunakan garam secukupnya gula pasir secukupnya dan ini juga ada dua sendok makan kecap manis dan margarit secukupnya serta ada satu sendok makan saus tiram dan untuk bumbu-bumbu yang lainnya ini aku menggunakan ada kemiri dua buah jahe setengah ruas bawang merah 7 siung ya udah terpecah dan bawang putih 2 siung dan ada ketumbar bubuk setengah sendok teh lengkuas yang udah aku memarkan kunyit 2 ruas dan jahe 1 batang serta ada cabai kering ya ini satu buah aja terus ada dua lembar daun salam dan dua lembar daun jeruk kemudian nanti bumbunya akan kita haluskan dengan blender hasilnya seperti ini dan setelah dihaluskan langsung aja kita panaskan minyak nih langsung kita tumis ya bumbunya sampai dia wangi kemudian tambahkan garam secukupnya juga saus tiram aduk rata dan tambahkan sedikit air jangan banyak-banyak ya dikit aja airnya kemudian masukkan ikannya nah ini biarkan ikannya sampai meresap dengan bumbunya hingga bumbunya menyusup ya dan meresap ke dalam daging ikannya dan sambil kita menunggu ikannya ini meresap ya dengan bumbu-bumbunya langsung aja kita buat sambalnya bumbunya selanjutnya langsung aja ya kita siapkan bahan untuk olesannya ini aku menggunakan bumbu sisa dapan ikannya tadi terus aku masukin ke dalam campuran kecap dan margarinnya seperti ini kemudian kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata kemudian langsung aja kita bakar ikannya ya teman-teman seperti ini teman-teman bisa lihat langsung aja kita bakar nanti sambil kita bulak-balik ya sambil kita olesin dengan bumbu olesannya tadi selamat menikmati 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 tadi nih seperti ini teman-teman bisa lihat ya Alhamdulillah hirobil alamin ikan bakar yang enak dan mudah cara pembuatan ini udah jadi ya udah masak teman-teman ini wanginya wangi banget rasanya juga enak banget bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya sambalnya juga seger banget loh teman-teman wajib coba ya buat di rumah ya